Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut pengunduran diri Mahfud MD dari Jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan sebagai contoh yang baik. Hal tersebut disampaikan Ganjar usai melakukan kampanye di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Rabu 31 Januari. Ganjar mengatakan keputusan Mahfud ini menjadi sebuah pertanggung jawaban yang bisa diikuti, serta merupakan langkah pertama yang dilakukan pejabat negara ketika mengikuti kontestasi politik. IAPU meminta para calon presiden dan calon wakil presiden peserta Pilpres 2024 yang memiliki konflik kepentingan politik untuk mengikuti jejak Mahfud. Namun ini menjadi sebuah contoh yang baik dan menjadi sebuah pertanggung jawaban yang barangkali yang lain bisa mengikuti. Termasuk siapapun seperti yang saya omongkan sejak awal, mereka yang punya potensi konflik, sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud. Dan saya, sekali lagi, hormat Pak Mahfud, Anda punya integritas yang berikut. Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menkopal Hukam demi masa depan politiknya. Mahfud pun menyatakan akan menyerahkan secara langsung pengunduran dirinya sebagai pejabat penyelenggaran negara kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Dari Kubur Raya Kalimantan Barat, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.